Retakan. Ah. Feng Wuchen terpelintir dengan keras, dan tangan Leng Tiansu yang lain juga patah. Ceritan yang menyayat hati bergema di seluruh sekte Qiyun. Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Leng Tiansu ketakutan, dia benar-benar ketakutan, jiwanya gemetar. Angin, debu, debu, Leng Mosie benar-benar marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit, dan tekanan mengerikan melanda dunia. Sebagai kepala istana dari Istana Jaring Bayangan, seorang ahli alam suci, secara pribadi sudah memberikan muka, tetapi Feng Wuchen tidak setuju. Dia jelas sedang mempermainkan Leng Mosie. Merasa menyesal, anakmu manusia, tapi anak orang lain bukan manusia. Yang lain tidak merasa menyesal. Itu kesalahan sang ayah karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Jika kamu tidak ingin mengajarinya, aku akan melakukannya untukmu, kata Feng Wuchen dingin. Lalu, dia meninju. Ledakan. Uh. Ukulan itu mengenai dada Leng Tiansu, dan dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi mengguncang Leng Tiansu hingga dia muntah darah. Tulangnya amruk, dan seluruh tubuh Leng Tiansu terbang ke udara, lalu terbanting keras ke tanah. Dia berlutut dengan kedua kakinya, dan dagunya menyentuh tanah. Karena dia tidak punya tangan, postur tubuhnya lebih baru. Bang. Feng Wuchen menindak lanjutinya dengan hentakan, dan dengan suara keras yang teredam, kepala Leng Tiansu terhempas ke tanah, dan tanah alun-alun itu meledak. Suer, Leng Mosie sangat marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan matanya merah padam. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Feng Wuchen meninju lagi dan lagi, dan memukul punggung Leng Tiansu dengan keras. Suara ledakan terus berlanjut, dan tanah di alun-alun bergetar hebat, dan retakan menyebar dengan cepat. Feng Wuchen. Berhenti. Leng Mosie meraung dengan gila. Tidak masuk akal. Beraninya kamu tidak menaruh shadow net palace di matamu. Tetua agung sangat marah, dan daging di wajah lamanya bergerak-gerak hebat. Tuan Istana, lakukanlah. Tetua kedua berteriak dengan marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Tiantu mencibir, putramu tidak ada harapan. Bum-bum-bum. Tinju Feng Wuchen menghantam dengan keras, dan setiap ledakan membuat jantung semua orang berdebar kencang. Apakah kepala instruktur selalu sombong? Menyaksikan Feng Wuchen secara brutal memukul Leng Tiansu, Remnan Cloud merasa kulit kepalanya mati rasa, dan dia berkeringat dingin. Metode Tuan Feng terlalu kejam. Orang-orang dari empat klan besar juga ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang. Wajah Ling Xiao-siao dingin ketika dia berkata, kematian Leng Tiansu tidak perlu disesali. Karena dia membuat marah saudara Feng, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Si Saklau tidak bisa menahan gemetar, dan arus hangat melonjak di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, apakah kepala instruktur marah karena saya? Leng Tiansu sudah kehilangan suaranya. Auranya sangat lemah. Jelas, dia sudah terluka parah. Leng Mo Xie sudah berada di akhir kesabarannya, namun Tiantu selalu membuatnya sangat waspada, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Para pemimpin kekuatan besar di Cloud State bahkan lebih ketakutan. Mereka hanya bisa menyaksikan putra-putranya dipukuli, tidak berani berbuat apapun. Yang membuat mereka semakin takut adalah Feng Wuchen masih berani bersikap kejam di depan Leng Mo Xie. Sambil mengibaskan darah di tinjunya, Feng Wuchen bertanya dengan dingin, Leng Mo Xie, jika putrimu diberikan kepada seseorang untuk diajak bermain pada hari pernikahannya, apa yang akan kamu lakukan? Membunuh. Leng Mo Xie menahan amarahnya dan menjawab, Itu saja, orang yang kubicarakan adalah putramu, Leng Tiansu. Jadi, aku akan membunuhnya. Kamu tidak keberatan. Feng Wuchen mencibir. Kamu berani. Wajah Leng Mo Xie tampak garang. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen mencibir. Dia mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya dengan kejam. Leng Tiansu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Jika serangan ini mendarat, Leng Tiansu pasti akan mati. Feng Wuchen, Anda sedang mendekati kematian. Aku akan menghentikan Tiantu. Kalian membunuh Feng Wuchen. Leng Mo Xie meraung marah dan bergegas menuju Tiantu dengan gila. Ketiga tetua agung juga mengambil tindakan pada saat pertama. Mereka harus membunuh Feng Wuchen sebelum Feng Wuchen menginjaknya. Bocah nakal. Bersiap untuk mati. Kepala tetua berteriak dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia mengejek, Leng Mo Xie, jika aku mempunyai putra seperti itu, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri dan tidak membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Sampah semacam ini cepat atau lambat akan menghancurkan kuil sadonet. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dengan cepat, mencegat tiga tetua agung. Kuang Tu, wajah ketiga tetua agung berubah drastis, ketakutan hingga mereka segera menghentikan sosok mereka. Kuang Tu menyeringai. Apakah kalian bertiga masih menginginkan wajah? Menindas segelintir orang dengan jumlah, mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah. Lewati aku dulu. Kuang Tu, hati Leng Mo Xie mencelos. Kalau begitu, bergeraklah. Kenapa kalian semua berhenti? Kuang Tu memandang ketiga tetua agung itu dengan mengejek, mengabaikan keberadaan Leng Mo Xie. Beraninya ketiga tetua agung itu bergerak. Mereka hanya berada di alam Raja Agung. Belum lagi mereka bertiga, meski mereka berempat, mereka tidak akan mampu mengalahkan Kuang Tu. Ledakan. Bas dengungan. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen menginjak ke bawah. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan menghancurkan kepala Leng Tian Su, menyebabkan darah muncrat. Pada saat itu, semua orang di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata, tidak berani melihat pemandangan berdarah itu. Su Er, Leng Mo Xie meraung sedih. Tuan Muda, wajah ketiga tetua agung berubah drastis. Feng Wu Chen benar-benar membunuhnya. Ledakan. Engah. Saat Leng Mo Xie dalam kesedihan dan kemarahan, Tian Tu meninju. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang Leng Mo Xie hingga dia memuntahkan darah. Sosoknya terbang seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, kekuatan besar dari kekuatan besar di Cloud State sangat ketakutan. Tubuh mereka terasa dingin seolah-olah mereka akan menjadi korban berikutnya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Siapa sebenarnya Tian Tu ini? Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, dia sudah tidak sadarkan diri ketika dia meninggal, jadi dia tidak merasakan sakit apapun. Kamu beruntung. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, Leng Mo Xie sangat marah hingga hampir muntah darah. Memang benar, kecil ini beruntung. Ku Wang Tu setuju. Ah. Raungan marah Leng Mo Xie datang dari jauh. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi suci dan niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan ganas, mengguncang seluruh dunia bayangan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Feng Wu Chen, Tuhan ini menginginkan hidupmu. Gunakan darahmu sebagai korban jiwa anakku di surga. Leng Mo Xie meraung dengan ganas dan melesat dengan aura destruktif. Jika kau ingin mati, kau bisa mencobanya. Tian Tu berkata dengan dingin, mengabaikan kemarahan Leng Mo Xie. Tuan Istana, jangan. Tiga tetua agung dengan cepat memblokir Leng Mo Xie yang marah. Tian Tu dan Ku Wang Tu, dua ahli Sein Transformation Realm, ada di sini. Mereka berempat hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Enyah. Leng Mo Xie meraung dengan liar. Tuan Istana, kamu bukan lawan Tian Tu. Tuan muda sudah mati. Jangan mati sia-sia. Tetua agung berteriak, berusaha mati-matian untuk menghentikan Leng Mo Xie yang marah. Anak yang tidak berguna, tidak, itu harus disebut bajingan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Ku Wang Tu memprovokasi. Jika mereka tidak tersesat, bunuh saja mereka. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tian Tu mencibir, apakah kalian semua mendengarnya? Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak pergi, tinggalkan hidup Anda. Tuan Istana, cepat pergi. Ketiga tetua agung itu ketakutan. Mereka dengan paksa menarik Leng Mo Xie dan pergi. 2262. Ketiga tetua kuil sutra bayangan menyeret Leng Mo Xie pergi. Pemandangan ini membuat para pemimpin pasukan utama di prefektur awan tercengang. Karena kata-kata Feng Wuchen, ahli kuil sutra bayangan menjadi ketakutan. Kami buta dan tidak tahu bahwa Tuan Feng ada di sini. Kami telah menghina Tuan Feng. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Mohon maafkan kami, Tuan Feng. Tembakan besar kuil jiwa kegelapan dan tembakan besar lainnya berlutut ketakutan. Mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Sekte Qiyun hancur dalam sekejap. Selain itu, kebanyakan dari mereka lebih lemah dari Sekte Qiyun. Jika mereka menyinggung Feng Wuchen, mereka pasti akan berakhir seperti Sekte Qiyun. Namun, Feng Wuchen tidak bermaksud berdebat dengan mereka. Daripada membuang waktu, lebih baik kembali dan berkultivasi. Tetapi Feng Wuchen tidak bermaksud agar orang lain tidak peduli. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kerjasama bisnis denganmu akan diputus. Kekuatan apapun yang bekerja sama denganmu akan menjadi musuh kamar dagang dan menara ilahi. Istana ilahi telah memutuskan untuk tidak pernah merekrut bakat apapun yang berhubungan denganmu. Sesosok muncul di langit di atas Sekte Qiyun. Itu adalah Huang Yun, kursi pertama dari sesepuh tertinggi. Kata-kata Huang Yun seperti sambaran petir, meledak di benak orang-orang besar di Cloud State. Ini tidak diragukan lagi menghalangi jalan mundur mereka. Tidak mungkin mereka tumbuh lebih kuat di masa depan. Mereka perlahan-lahan akan menurun dan akhirnya menghilang dari tujuh dunia dewa. Keputus asaan dan penyesalan tertulis di wajah mereka. Mereka beruntung masih hidup. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah wasiat Tuan Hun Mi, pelindung yang muncul dalam sekejap. Feng Wuchen tidak terkejut dengan penampilan mereka. Tetua tamu, setelah ini selesai, Tuan Hun Mi memintamu untuk kembali ke Menara Ilahi. Dia mempunyai sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu, pelindung yang berkata dengan penuh hormat. Oke, Feng Wuchen mengangguk. Pelindung Yang dan Huang Yun kemudian pergi dengan cepat. Tuan, Senior Santong meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, kata Tian Tu dengan hormat. Apa itu? Feng Wuchen memandang Tian Tu. Struktur tujuh alam dewa akan segera berubah. Setiap alam awalnya adalah satu alam. Alam itu hanya terbagi, kata Tian Tu dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Feng Wuchen tidak memahami arti kalimat ini, tetapi dia dapat menebak bahwa struktur tujuh alam dewa perlahan berubah. Setiap alam adalah satu alam. Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit, seolah dia telah menebak sesuatu. Melihat Ken Yun, Feng Wuchen dengan dingin bertanya, Ken Yun, kamu adalah muridku. Jika keluarga Ken tidak mengirim orang ke kediaman dewa, tahukah kamu apa yang akan terjadi hari ini? Siswa ini tahu kesalahannya. Remnan Cloud berlutut dan menundukkan kepalanya. Tanpa sengaja, air mata mengalir di matanya. Aku akan memberimu waktu satu bulan. Setelah satu bulan, bawa Ning Zuking kembali ke kediaman dewa untuk berkultivasi. Bakat Ning Zuking tidak buruk. Selain itu, jika kamu tidak bisa menembus level Kaisar Dewa dalam waktu setengah tahun, jangan katakan bahwa kamu adalah muridku di masa depan. Feng Wuchen tidak terlalu menyalahkan Remnan Cloud. Dia juga memahami pikiran Remnan Cloud. Ya, kepala instruktur, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, jawab sisa Cloud dengan hormat. Dia sangat berterima kasih. Terima kasih, Tuan Feng. Patriark Ning membungkuk dan mengucapkan terima kasih secara emosional. Saudara Feng, aku khawatir kuil bayangan Asura akan merugikan keluarga Ken setelah kita pergi, Ling Xiao Xiao mengingatkannya. Aku tahu, aku akan mengaturnya. Feng Wuchen mengangguk. Setelah meninggalkan wilayah Cloud, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke pagoda dewa. Feng Wuchen tidak mengetahui hal penting apa yang dimiliki Mi Hun, tetapi Feng Wuchen menduga hal itu pasti ada hubungannya dengan tujuh alam dewa. Selamat datang, para tetua tamu. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di pagoda dewa. Banyak alkemis menyambut mereka dengan hormat. Para tetua tamu, Tuan Mi Hun dan Tuan Midi sedang menunggu di aula utama, kata penjaga yang dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk dan membawa Ling Xiao Xiao langsung ke aula utama. Di aula utama, Mi Hun, Midi, dan petinggi lainnya telah menunggu lama. Wajah mereka sangat serius. Jelas sekali, sesuatu yang besar telah terjadi. Feng Wuchen baru saja memasuki aula utama. Sebelum dia dapat berbicara, Mi Hun berkata dengan serius, Teman kecil Feng, kamu akhirnya sampai di sini. Patua akan membawamu ke suatu tempat. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Ini pertama kalinya dia melihat Mi Hun begitu serius. Apa yang membuat senior Mi Hun begitu serius? Ling Xiao Xiao sangat bingung. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa. Mi Hun melambaikan tangannya dan menghilang bersama semua orang. Ketika Mi Hun dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah sampai di Pegunungan Tandus. Tepatnya, itu adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran besar. Aura apa ini? Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit saat dia merasakan aura aneh. Senior Mi Hun, kita di mana? Feng Wuchen melihat kereruntuhan dan juga merasakan sesuatu. Dia memandang Mi Hun dan bertanya dengan bingung. Mi Hun menganggup dan berkata dengan serius, kamu juga merasakannya. Ini adalah aura jahat dari ras iblis surgawi. Aura jahat dari ras iblis surgawi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao terkejut. Ya, ini adalah salah satu medan perang di mana ras iblis surgawi mendominasi tujuh alam dewa. Aura jahat yang mengerikan ini baru ditemukan hari ini, kata Mi Hun dengan serius. Baru ditemukan hari ini, Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan tidak bisa tidak mengingat kata-kata Tiantu. Mi Hun berkata dengan suara rendah, Ya, dan bukan hanya di sini. Aura jahat dari ras iblis surgawi telah muncul di semua medan perang. Kemunculan aura jahat ini bukanlah suatu kebetulan. Apakah ini buatan manusia? Feng Wuchen menebak. Teman kecil Feng, tahukah kamu apa arti aura jahat dari ras iblis surgawi? Mi Hun bertanya dengan serius. Mungkinkah perubahan di tujuh alam dewa ada hubungannya dengan aura jahat? Atau mungkinkah itu ada hubungannya dengan ras iblis surgawi? Feng Wuchen menebak dan ekspresinya menjadi lebih serius. Perubahan di tujuh alam dewa. Mi Hun sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Feng Wuchen berkata dengan serius, inilah yang dikatakan santong. Setiap alam adalah sebuah alam. Saya menemukan bahwa kalimat ini tidak sesederhana kelihatannya. Kakak Feng, ada juga kebencian yang suram dalam aura jahat ras iblis surgawi. Meskipun tidak jelas, itu memang kebencian, kata Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, apa yang kamu lihat? Feng Wuchen bertanya. Ketika saya berada di kedalaman gunung roh binatang, saya merasakan kebencian yang suram ini. Ini adalah kebencian terhadap orang mati. Selain itu, kebencian ini ditinggalkan oleh para ahli yang meninggal bertahun-tahun yang lalu dan memiliki kebencian yang kuat, Ling Xiao Xiao dikatakan. Ini memang kebencian terhadap orang mati. Sepertinya nona Xiao Xiao juga telah menebak sesuatu. Mi Hun mengangguk. Kakak Feng, jika tebakanku benar, aura jahat dari ras iblis surgawi dan kebencian orang mati berarti ahli dari ras iblis surgawi yang telah meninggal dapat dibangkitkan. Ling Xiao berkata dengan serius. Dibangkitkan. Feng Wuchen terkejut. Aura jahat yang mengerikan dari ras iblis surgawi ini adalah aura para ahli yang telah meninggal. Sudah bertahun-tahun tidak muncul. Sekarang tiba-tiba muncul, seperti dugaan nona Xiao Xiao, kata Mi Hun. Begitu banyak ahli dari ras iblis surgawi yang telah mati. Mungkinkah mereka semua akan dibangkitkan? Feng Wuchen bahkan lebih terkejut lagi. Sangat mungkin. Namun mereka tidak akan dibangkitkan begitu saja. Itu buatan manusia. Untuk bisa membangkitkan mereka semua, itu harus menjadi karya para ahli dunia suci, kata Mi Hun dengan pasti. 2.263 Ingat sebentar lagi. Luar biasa. Baca gratis tanpa jendela pop-up. Santong pasti mengetahui sesuatu. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa situasi di tujuh alam dewa akan berubah? Kata-kata Santong seharusnya tidak mengacu pada aura jahat suku iblis surgawi. Feng Wuchen semakin merasakan bahwa ada makna yang lebih dalam dibalik perkataan Santong yang disuruh Tian Tu untuk disampaikan kepadanya. Teman kecil Feng, meskipun Santong berhasil mengusir para ahli dari dunia suci kali ini, hal itu tidak akan semudah itu lain kali. Terlebih lagi, para ahli dari suku iblis surgawi mungkin akan hidup kembali. Tujuh alam dewa akan berada di dalam kekacauan kalau begitu, kata Mi Hun dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan hukum langit dan bumi yang menekannya, tidak perlu terlalu khawatir. Saya khawatir perang ratusan tahun yang lalu akan terjadi lagi. Mi Hun menghela nafas tak berdaya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Perang tidak dapat dihindari. Kita hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tamu penatua, Anda sangat optimis. Mi Yuan tersenyum. Mau bagaimana lagi? Terlalu khawatir tidak akan mengubah keadaan. Mengapa banyak berpikir? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Senior Mi Hun, jangan pedulikan dia. Begitulah keadaan saudara Feng. Ling Xiao tersenyum lembut. Mi Hun mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Haha, lelaki tua ini masih harus belajar dari teman kecil Feng. Apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Dalam perang yang tidak dapat dihindari, terlalu khawatir tidak akan membantu. Senior Mi Hun, aura jahat suku iblis surgawi telah muncul. Kami masih belum tahu kenapa. Kami membutuhkan kalian berenam untuk turun dan mengamati secara diam-diam, kata Feng Wuchen. Ya, tentu saja. Mi Hun mengangguk. Saya akan kembali bersama Xiao-Siao untuk berkultivasi. Saya harap saya dapat segera menerobos ke alam Overgod, kata Feng Wuchen lemah. Lalu, dia memegang tangan Ling Xiao-Siao dan pergi dalam sekejap. Tuan, ada lebih dari selusin medan perang dalam perang saat itu. Jika ahli dari suku iblis surgawi benar-benar hidup kembali, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Mi Jian cemas. Jika dia benar-benar hidup kembali, pemandangannya sungguh tak terbayangkan, kata Mi Yuan dengan sungguh-sungguh. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Kita tidak bisa menghentikan tindakan dunia suci. Kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Ayo pergi. Kita akan mengirim lebih banyak orang besok. Pembunuh jiwa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini sudah melampaui batas kemampuan mereka. Saat Mi Hun dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Pendatang baru itu adalah dewa utama dari dunia dewa utama, Zhan Wu Ji. Aura pembunuh yang sangat mengerikan. Benarkah seperti yang dikatakan Tuhan Besar? Perang tanpa akhir mengerutkan kening. Matanya dipenuhi ketakutan. Desir, desir. Beberapa sosok muncul dalam sekejap. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Ya Tuhan, semuanya telah dipersiapkan sesuai dengan instruksi Anda. Sangat bagus. Perang abadi menganggup dan pergi dalam sekejap. Setelah perang abadi dan yang lainnya pergi, sosok Mi Hun muncul kembali. Wajah lamanya sangat serius. Seperti dugaanku, kata anilator pada dirinya sendiri. Kuil utama agung. Melapor kepada penguasa agung, Feng Wuchen dan yang lainnya sudah menyadari aura mengerikan dari ras iblis surgawi, lapor perang abadi dengan penuh hormat. Bagaimana kabarmu? Zusa bertanya. Semuanya berjalan dengan baik, jawab perang abadi dengan hormat. Zusa menganggupkan kepalanya dengan puas dan berkata, Tuhan, susunannya telah diaktifkan. Tidak akan lama lagi mereka akan turun. Tuhan, apa lagi yang perlu kami lakukan selanjutnya? Perang abadi bertanya. Zusa menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu, awasi saja berbagai medan perang. Ini hanya masalah waktu. Munculnya aura mengerikan dari ras iblis surgawi hanyalah permulaan. Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Zusa melambaikan tangannya. Tuan, ada satu hal lagi. Tuan muda kuil sutra bayangan, Leng Tian Su, telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Kaisar jiwa bayangan baru saja melaporkan hal ini kepadaku, lapor perang abadi. Huff, junior yang bodoh. Setelah Santong meninggal, saya ingin melihat bagaimana dia masih bisa begitu sombong. Zusa berkata dengan dingin. Niat membunuh yang keji melintas di matanya. Perang abadi, sampaikan perintah pada Leng Moksi. Jangan bergerak, katakan saja para pakar dunia suci akan segera tiba. Begitu Santong meninggal, dia bisa membalas dendam sesukanya, kata Zusa dingin. Ya, bawahan Anda patuh. Perang abadi berkata dengan hormat. Santong. Begitu Feng Wuchen kembali ke Istana Dewanaga, dia segera mengirim pesan ke Santong. Saudara Feng, ada apa? Santong tiba-tiba muncul di samping Feng Wuchen. Suara yang tiba-tiba itu membuat Feng Wuchen ketakutan. Bisakah kamu tidak begitu menakutkan saat kamu muncul lagi? Feng Wuchen memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. Kakak Ipar, aku tidak membuatmu takut, kan? Santong tersenyum canggung. Tidak, Ling Xiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu meminta Tiantu mengirimkan pesan itu kepadaku? Feng Wuchen bertanya dengan serius. Santong berkata dengan serius, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan di awal? Hanya ada beberapa ahli alam pengudusan di tujuh dunia dewa. Namun, ketika aura mengerikan ras iblis surgawi muncul hari ini, saya menemukan bahwa beberapa segel kuno misterius di tujuh dunia dewa telah terganggu. Segel kuno, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao saling berpandangan. Iya, segel kuno ini kemungkinan besar adalah kekuatan dari era primordial tujuh alam dewa, atau bahkan lebih tua. Saya tidak tahu banyak tentang tujuh alam dewa, tapi saya yakin fluktuasi segel kuno ini adalah terkait dengan kemunculan kijahat suku iblis surgawi, kata Santong serius. Senior Santong, mengapa aura mengerikan dari ras iblis surgawi muncul tanpa alasan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan bingung. Para ahli ras iblis surgawi dari dunia suci menggunakan metode rahasia untuk menghidupkan kembali para ahli ras iblis surgawi yang telah mati. Namun, ini bukanlah kebangkitan yang sebenarnya. Karena metode rahasia inilah mereka secara tidak sengaja memicu segel kuno, kata Santong. Melihat Santong, Feng Wuchen bertanya, Santong, lain kali para ahli dunia suci turun, apakah kamu yakin? Tidak, Santong menggelengkan kepalanya. Santong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun para ahli dari dunia suci yang dikirim terakhir kali tidak terlalu kuat, aku hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, tidak perlu khawatir. Selama mereka bukan ahli yang sangat menakutkan, mereka akan ditekan oleh hukum langit dan bumi saat mereka turun ke tujuh dunia dewa. Kekuatan yang dapat mereka tunjukkan hanya sedikit lebih kuat dari para ahli alam pengudusan. Feng Wuchen mengangguk, memikirkan kembali kejadian dua ahli dunia suci ditekan oleh hukum langit dan bumi, dia merasa jauh lebih lega. Senior Santong, apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa setiap dunia pada awalnya adalah satu dunia, hanya saja terbagi? Ling Xiao bertanya. Sederhana sekali, kekuatan yang dimiliki dunia suci juga ada di tujuh dunia dewa. Hanya saja telah ditekan oleh segel. Pembagian dunia dilakukan oleh para ahli top di zaman kuno. Begitu disebut kenaikan hanya untuk mengisolasi para ahli yang kuat dan mencegah mereka mengganggu tatanan dunia, jelas Santong. Jika segelnya rusak, maka tujuh dunia dewa juga bisa memiliki ki suci dari dunia suci dan sejumlah besar energi dunia. Namun, segel mengerikan ini berada dalam kondisi yang tidak bisa dikendalikan. Kita tidak bisa menyentuhnya, Santong lanjutan. Perubahan struktur tujuh dunia dewa mengacu pada dunia suci. Sudah ada orang-orang di dunia suci yang mengawasiku. Aku punya perasaan bahwa saat ahli dunia suci turun lagi, mereka tidak akan ragu untuk menyerang. Aku, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Adik Ipar, jangan khawatir. Itu hanya sampah-sampah itu. Kalau yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan lari saja, kata Santong sambil tersenyum. 2264 Xiao Xiao, ayo pergi dan berkultivasi. Abaikan dia, lagi pula dialah yang akan mati. Feng Wuchen berkata dengan marah dan menarik Ling Xiao Xiao pergi. Huh, Saudara Feng, bukankah kamu terlalu tidak berperasaan? Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa kita tidak lari jika kita tidak bisa mengalahkan mereka? Kata Santong dengan wajah bersalah. Xiao Xiao, ayo pergi. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia tidak khawatir sama sekali? Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Feng Wuchen menarik Ling Xiao Xiao keluar dari aula. Apakah anak ini memiliki mata dewa? Bagaimana dia bisa melihat semuanya? Santong diam-diam mengalami depresi. Feng Wuchen benar-benar berkultivasi. Namun, sebelum dia mengasingkan diri, Feng Wuchen masih harus memurnikan beberapa mutiara ilahi tingkat yang mulia untuk dikembangkan oleh Liu Qingyang dan yang lainnya. Tujuan Feng Wuchen dalam pengasingan ini adalah untuk menerobos ke alam Overgod. Selain menerobos ke alam Overgod, Feng Wuchen juga ingin menyentuh kekuatan asal dewa naga sesegera mungkin. Kekuatan asal mula dewa naga kuno telah pulih. Begitu Feng Wuchen memperoleh kekuatan asal dan menyatu dengan kekuatan garis keturunan, itu pasti akan menjadi lebih menakutkan. Jika Feng Wuchen menerobos ke alam Overgod, dia mungkin bisa menyentuh kekuatan asal. Runtuhan kuno alam surga. Leluhur naga senior, aku khawatir aku tidak akan bisa menghentikan orang-orang dari dunia suci kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Santong dengan cemas. Selama mereka bukan kaisar suci, tidak perlu khawatir. Long Sihun berkata dengan tenang. Jika ahli mati dari ras iblis surgawi dibangkitkan, jumlah mereka akan terlalu banyak. Saudara Feng dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Aku masih memiliki ahli dari dunia suci di sisiku. Aku khawatir bahwa aku tidak akan mampu menjaga saudara Feng. Santong berkata dengan cemas. Aku punya rencana sendiri. Kau tidak perlu khawatir. Mereka mencari kematian jika ingin menyentuh keturunan ajaib nomor satu dari dewa naga dalam seratus ribu tahun. Kata Long Sihun dingin. Dengan kata-katamu, aku lega. Santong tersenyum. Dia hanya menunggu Long Sihun mengatakan itu. Bukankah kamu telah menaklukkan dunia ilahi luar angkasa? Long Sisi bertanya pada Santong. Santong tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum canggung dan berkata, He he, leluhur naga senior, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Namun, aku sudah membuat mereka tunduk pada saudara Feng. Aku juga telah mengintegrasikan garis keturunan klan Fenix kuno dengan saudara Feng sesuai dengan instruksi leluhur naga senior. Long Sihun menganggup dan berkata, Ya, semakin kuat kekuatan garis keturunannya, semakin mudah bagi Feng Wuchen untuk membangkitkan kekuatan aslinya. Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Diam-diam awasi orang-orang dari dunia orang suci. Long Sihun melambaikan tangannya. Tujuh hari kemudian, fenomena aneh mulai terjadi di tujuh alam ilahi. Tujuh alam ilahi dan tujuh bumi mulai bergetar hebat. Hal ini disebabkan oleh munculnya semacam kekuatan yang menakutkan. Selama beberapa hari berikutnya, alam utama dari tujuh alam dewa bergetar sekali sehari. Kipendendam setan langit yang menyebar dari medan perang kuno tujuh domain besar menjadi semakin menakutkan. Getarannya menyebar dari medan perang kuno. Semakin banyak ahli yang merasakan keberadaan aura amat mengerikan. Untuk sementara waktu, semua kekuatan utama dari berbagai dunia sangat khawatir. Mereka semua secara samar-samar merasa bahwa bencana besar akan segera terjadi. Kakek, mengapa kipendendam setan langit muncul entah dari mana? Sekarang, semua kekuatan besar sedang panik. Mereka semua mengatakan bahwa akhir dari tujuh alam dewa telah tiba. Di aula utama sekte Fantasitai, Mosuantian bertanya dengan bingung. Kakek juga tidak tahu, tapi aku khawatir ini ada hubungannya dengan susah. Tuanmu seharusnya sudah tahu tentang ini. Segera ikuti kakek ke pagoda dewa. Mo Kingsuan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, para ahli dari berbagai bidang berkumpul di aula utama pagoda dewa. Mereka semua ada di sini demi kipendendam setan langit yang menakutkan. Aura mengerikan itu menjadi semakin menakutkan. Aku khawatir kipendendam iblis langit tidak akan butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Mi Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Mi Hun, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Mo Kingsuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Mi Hun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menghentikan kemunculan kipendendam setan langit. Kita juga tidak bisa menghancurkannya. Ini adalah mantra yang diucapkan oleh para ahli dunia orang suci. Kipendendam iblis langit telah bangkit kembali. Dunia orang suci juga akan mengirimkan ahlinya. Tujuh alam dewa berada dalam kekacauan. Ying Wu Feng, pemimpin sekte Saint Cloud, tampak khawatir dan tidak berdaya. Tuan Mi Hun, apakah Tuan Feng punya tindakan pencegahan? Tanya Yi Zantian. Huh, teman kecil Feng hanya berkata untuk menghadapinya dengan berani. Apa yang akan datang akan datang, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tidak ada jalan lain sekarang. Kita hanya bisa menunggu dan terus mengirimkan orang untuk mengawasi berbagai medan perang kuno. Mi Hun menghela nafas pelan. Kian Hun berkata dengan sungguh-sungguh, kipendendam setan langit akan bangkit kembali. Besiaplah untuk perang. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Getaran dahsyat meningkat dari sekali sehari menjadi dua kali sehari, bahkan tiga kali sehari. Kipendendam setan langit yang menakutkan telah menyebar dengan liar di berbagai alam. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan gemetar. Semua orang dalam bahaya. Beberapa hari berikutnya bahkan lebih mengerikan lagi. Awan gelap menutupi alam utama dari tujuh alam dewa. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin kencang bertiup dan ruangan berguncang hebat. Itu sudah berlangsung selama beberapa hari. Ini, apa yang terjadi? Apakah akhir dunia akan terjadi di tujuh alam dewa? Aura yang menakutkan. Siapa yang begitu menakutkan? Sudah beberapa hari. Apa yang terjadi? Kipendendam setan langit yang menakutkan menutupi seluruh ruangan. Seluruh tujuh alam dewa tampaknya telah berubah menjadi neraka. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Hari ini akhirnya tiba. Feng Wuchen, kematianmu tidak lama lagi. Wajahmu Suanshan dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah para ahli dunia suci akan turun? Tapi apa maksud dari kipendendam setan langit yang menakutkan ini? Kaisar dunia bawah memandang kehampaan dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen, kau telah membunuh anakku. Kuharap kau tidak menyesalinya sekarang. Leng Moksi meraung dengan ganas. Aura pembunuhnya memenuhi langit. Ketika pemandangan mengerikan itu berlangsung selama lima hari, terjadi perubahan di alam utama. Aura yang sangat besar muncul di kehampaan yang gelap gulita. Itu seperti terowongan luar angkasa. Tuan Pemusnahan Jiwa, sejumlah besar muncul di dunia Dewa Surga. Ini memicu kipendendam setan langit. Tuan Pemusnahan Jiwa, tiga susunan besar muncul di kehampaan dunia bayangan. Kipendendam setan langit dalam jumlah besar telah dilahap. Tuan Pemusnahan Jiwa, beberapa susunan besar muncul di dunia Dewa Suan. Kebenciannya sangat kuat. Kipendendam setan langit telah diserap ke dalam susunannya. Satu demi satu, para ahli muncul di aula utama Pagoda Dewa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Apakah itu akan datang? Wajah Tua Mihun sangat serius. Hatinya terasa berat. Hari ini datang terlalu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk bersiap. Patriark, susunan ini menyerap aura menakutkan ini. Kata penjaga Dewa Naga dengan sungguh-sungguh. Wajah Lama Long Tian Chou tampak serius. Dia melihat susunan besar di kehampaan dan merasakan bahaya yang kuat. Arrai macam apa ini? Apakah ia menyerap aura ini untuk memperkuat susunannya? Ling Mu Yun sangat bingung. Long Mi Tian mengerutkan kening dan berkata, semua auranya telah dimakan. Bas dengungan. Pada saat ini, getaran mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menimpa tujuh dunia dewa. Istana dan gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gunung-gunung mengjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Lautan awan dan bumi di dunia dewa terkoyak-koyak. Arrai besar di alam utama memancarkan aura yang sangat menakutkan pada saat yang bersamaan. 2.265 Aura ini adalah, aura ahli setingkat raja yang hebat. Dan seorang ahli tingkat sein. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini formasi teleportasi? Mengapa ada begitu banyak pakar yang menakutkan? Merasakan aura menakutkan yang memancar dari formasi, semua orang di kuil dewa naga menjadi pucat karena ketakutan. Semuanya, hati-hati, teriak Long Tian Chou, khawatir mereka akan datang ke kuil dewa naga. Pada saat yang sama, di aula utama menara dewa. Mereka di sini, wajah lama Mi Hun berubah sedikit, dan dia langsung bersinar. Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya juga keluar dari aula utama. Apakah para ahli klan iblis surgawi yang sudah mati keluar dari formasi? Formasi apa ini? Bisakah ini benar-benar menyadarkan para ahli yang telah meninggal selama bertahun-tahun? Formasi ini terlalu menakutkan. Ada begitu banyak ahli klan iblis surgawi. Jika semuanya hidup kembali, siapa yang bisa menghadapinya? Merasakan aura menakutkan dari formasi tersebut, Mi Di dan yang lainnya ketakutan, wajah mereka pucat. Cepat kembali dan lihat, seharusnya ada banyak ahli yang hidup kembali dalam pembentukan berbagai dunia. Mi Hun buru-buru berteriak, ekspresinya sangat serius. Mo King Suan, Yi Zantian, dan yang lainnya segera kembali ke berbagai dunia. Dalam formasi besar di berbagai dunia, ada juga banyak aura menakutkan yang memancar dari ahli tingkat penguasa, tingkat penguasa agung, dan tingkat Sein. Aura yang begitu besar dan menakutkan sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan iblis surgawi di masa lalu. Tuanku, apakah ahli klan iblis surgawi akan datang? Di aula utama, wajah Voidmi penuh kegembiraan. Wajah Zusa penuh antisipasi, dan dia tersenyum bahagia. Iya, mereka datang. Apakah klan iblis surgawi kita begitu kuat di masa lalu? Ada ahli tingkat Sein dalam formasi di berbagai dunia. Wajah Huidian penuh dengan keterkejutan, dan ekspresinya menegang. Kruo Wujian berkata dengan bangga, kekuatan klan iblis surgawi berada di luar imajinasimu. Saat itu, klan iblis surgawi menekan tujuh alam dewa. Betapa perkasa dan mendominasinya. Sayang sekali mereka jatuh, dan sekarang kita tidak sekuat sebelumnya. Saya beruntung telah melihat kejayaan nenek moyang klan iblis surgawi. Hidup saya tidak sia-sia. Tetua ketiga tertawa gembira, wajahnya juga penuh antisipasi dan ekstasi. Ketika aura mengerikan dari iblis langit telah terserap seluruhnya, siluet muncul dari udara tipis satu demi satu dalam formasi kolosal. Mereka adalah ahli yang terbentuk dari ki iblis surgawi. Masing-masing formasi besar memadatkan selusin angka. Formasi besar-besaran juga lenyap seiring dengan kemunculan mereka. Para elit setan langit telah dihidupkan kembali. Berdengung. Gelombang demi gelombang energi yang sangat menakutkan meledak dengan ganas. Seluruh tujuh alam dewa berada dalam kondisi gemetar hebat. Banyak praktisi yang ketakutan. Lusinan pakar menakutkan telah muncul dari seluruh dunia. Hal ini membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka telah menyerbu dari dunia lain. Formasinya sangat menakutkan. Tujuh alam dewa hancur. Inkarnasi para ahli ras iblis langit. Seperti yang diharapkan dari klan iblis langit. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat kebangkitan berskala besar. Bagaimana iblis lilin melakukannya? Wajah Muswanshan, Kaisar Dunia Bawah, dan para ahli lainnya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Para ahli klan iblis langit memang telah hidup kembali. Wajah Annihilation Soul sangat jelek. Wajah Qianhun menegang saat dia berkata dengan tidak percaya, ini tidak mungkin nyata. Lebih dari seratus ahli penguasa agung dan lebih dari selusin ahli transformasi ilahi. Betapa mengerikannya hal itu. Bola mata di midan yang lainnya hampir rontok. Di tempat misterius di tujuh alam dewa, Xuan Yu perlahan membuka matanya dan melihat kehampaan. Zhu Yinkui, kamu akhirnya mengambil tindakan. Xuan Anda tersenyum tipis. Di puncak gunung, Santong tampak cemas. Bukankah itu hanya jumlah orang yang banyak? Apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Ini bukan pamer, ini intimidasi. Kata Santong sambil cemberut. Memang ada banyak orang. Ada lebih dari selusin formasi dari masing-masing dunia. Secara keseluruhan, ada lebih dari 200 pakar. Para ahli menakutkan dari masing-masing dunia sangat terkejut karena mereka bisa hidup kembali. Saya tidak menyangka mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia. Apakah kita hidup dalam kematian? Seorang ahli transformasi ilahi yang dihidupkan kembali terkejut. Bukankah ini tubuh asliku, Ki yang mengerikan? Jadi begitulah adanya. Pakar transformasi suci lainnya juga terkejut. Aku tidak tahu siapa yang menghidupkan kita kembali, tapi saat ini kita berada di bawah kendali Orde Iblis yang menyedihkan. Aku penasaran seberapa kuat keturunan Ras Iblis Langit. Lupakan saja, sepertinya Ras Iblis Langit sedang dalam masalah besar. Kalau tidak, mereka tidak akan membangkitkan kita. Setelah bertahun-tahun, tujuh alam dewa telah lama melupakan betapa mengerikannya Ras Iblis Langit. Senang rasanya bisa kembali. Beginikah rasanya terlahir kembali? Para ahli Ras Iblis Langit dari masing-masing dunia mengobrol sambil meregangkan tubuh mereka. Perasaan terlahir kembali membuat mereka sangat bersemangat. Di langit di atas kuil utama agung, Zusa memegang perintah Iblis yang menyedihkan di tangannya, auranya melonjak. Berdengung! Berdengung! Kekuatan garis keturunan Ras Iblis Langit diaktifkan dan disuntikan ke dalam Ordo Iblis yang menyedihkan. Kekuatan destruktif yang tak tertandingi meletus, mengguncang tujuh alam dewa. Zusa melambaikan tangannya, dan Ordo Iblis yang menyedihkan terbang ke udara, berubah menjadi bendera hitam besar. Perintah Iblis yang mengerikan. Saat Ordo Setan yang menyedihkan diaktifkan, para ahli Ras Setan Langit yang dibangkitkan oleh Ki yang sangat buruk merasakan panggilan Ordo Setan yang menyedihkan. Ayo pergi dan lihat siapa yang menguasai Ras Iblis Langit sekarang, kata seorang pakar transformasi ilahi. Para ahli Ras Iblis Langit dari masing-masing dunia segera bergegas ke kuil utama agung. Melihat para ahli yang menakutkan ini pergi, banyak petani yang menghela nafas lega. Saraf tegang mereka mengendur, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Tuanku! Mereka! Mereka di sini! Di alun-alun kuil utama agung, Voidmi bahkan lebih bersemangat dan gugup. Dia sudah bisa merasakan aura menakutkan terbang menuju kuil utama agung. Nenek moyang Ras Setan Langit dari masing-masing dunia juga telah datang. Begitu banyak leluhur Ras Iblis Langit yang telah dibangkitkan. Lebih dari selusin ahli transformasi ilahi. Ini terlalu mengerikan. Para petinggi kuil utama agung dan tujuh penguasa sangat terkejut. Banyak anggota klan mereka gemetar. Mereka gemetar karena kegembiraan. Inilah Nenek moyang mereka. Leluhur yang telah mengorbankan diri mereka demi Ras Iblis Langit untuk menaklukkan dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, sosok-sosok muncul satu demi satu di langit di atas kuil utama agung. Aura menakutkan mereka saling tumpang tindih, mengejutkan dan mengintimidasi. Salam, leluhur. Anggota klan kuil utama agung berlutut dengan hormat dan penuh semangat. Junior Zusa menyapa leluhur. Zusa juga membungkuk dalam-dalam saat ini. Ini adalah rasa hormatnya terhadap para pahlawan Ras Iblis Langit. Alam Transformasi Ilahi, lumayan, kamu bisa membangkitkan kami. Lumayan memang, kamu tidak mempermalukan Ras Iblis Langit. Pakar Transformasi Ilahi terkemuka menganggup dan tersenyum puas. Leluhur, orang yang membangkitkanmu bukanlah aku, tapi guruku, Zuyinkui. Dia saat ini berada di dunia suci, kata Zusa dengan hormat. Dunia suci, jadi begitu. Pakar Transformasi Ilahi lainnya menganggup dan berkata, Karena kamu memiliki Ordo Iblis yang menyedihkan, kami secara alami akan mematuhi perintahmu. Zusa mengambil kembali Ordo Iblis yang menyedihkan dan berkata dengan hormat, Junior tidak memenuhi syarat. 2266 Senior, kalian semua adalah pahlawan klan Setan Langit. Kalian telah membantu klan Setan Langit membangun kehidupan yang stabil bagi generasi muda. Aku tidak punya hak untuk memerintah kalian. Aku hanya menggunakan Demon Fin Token untuk memanggil kalian para senior. Zusa sangat hormat. Dia benar-benar menghormati para senior klan Setan Langit. Perkataan dan tindakan Zusa membuat para ahli klan Setan Langit yang bangkit kembali merasa senang dan puas. Klan Iblis Langit beruntung memiliki junior sepertimu. Kami bisa tenang sekarang. Kami tidak mati sia-sia. Seorang ahli Transformasi Ilahi menganggup. Pakar Transformasi Ilahi lainnya tersenyum puas. Sangat bagus. Para senior, Istana Setan Langit telah menyiapkan segalanya untuk kalian. Silakan masuk. Zusa berkata dengan hormat. Di bawah pimpinan Zusa, para ahli Transformasi Ilahi dan Dewa Agung memasuki Istana Setan Langit. Ratusan Overgod yang tersisa tetap berada di luar. Zusa, bahaya apa yang dihadapi klan Setan Langit sekarang? Seorang tetua Transformasi Ilahi bertanya dengan sungguh-sungguh di aula yang megah. Untuk dapat memperingatkan Tuanmu, Zhu Yinkui, agar menggunakan teknik rahasia untuk menghidupkan kembali kita, masalah ini jelas tidak sederhana. Pakar Transformasi Ilahi lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka senior, mereka tidak menunjukkan kesombongan atau penghinaan. Kemurahan hati dan rasa hormat Zusa tentu saja membuat mereka memperlakukannya dengan hormat juga. Senior, kamu benar. Karena masalah ini, klan Setan Langit kami tidak dapat mengangkat kepala. Kami kehilangan muka. Zusa berkata dengan marah. Dia kemudian memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di tujuh dunia ilahi. Dia juga memberitahu mereka tentang para ahli yang dikirim oleh Science World. Santong, seorang ahli kuno, seorang ahli Transformasi Ilahi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu di tujuh dunia ilahi? Pak Tua juga belum pernah mendengar tentang dia. Namun, orang ini bisa mengalahkan para ahli dari dunia orang suci. Kekuatannya tidak kalah dengan kita. Pakar Transformasi Ilahi mengerutkan kening. Zusa berkata dengan sopan, Senior Zukong, Tuhan telah menghidupkanmu kembali untuk sepenuhnya melenyapkan semua orang yang menjadi ancaman bagi klan Iblis Surga, untuk membangun kekuatan klan Iblis Surga, dan untuk membuat tujuh dunia dewa memahami kekuatan klan Iblis Surga kita. Dan tak lama lagi, para ahli dari dunia orang suci akan turun ke tujuh dunia dewa untuk menghadapi Santong. Oh, apakah para ahli dari dunia suci telah turun? Semua orang tercengang. Meskipun kekuatan para ahli dari dunia suci sangat menakutkan, mereka masih ditekan oleh hukum dunia di tujuh dunia dewa. Namun, jika mereka turun kali ini, mereka akan lebih dari cukup untuk menghadapi Santong, Zusa berkata dengan percaya diri. Zukong menganggup dan berkata, Ya, dengan cara ini, kita bisa benar-benar aman. Lumayan. Zusa, kami hanyalah orang mati sekarang. Kami sudah sangat puas karena Anda begitu menghormati kami. Sekarang, jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik, kata salah satu ahli alam transformasi ilahi. Zukong menambahkan, Zulin benar. Zusa, berikan saja perintah. Dewa naga adalah musuh bebuyutan klan iblis langit kita. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka semua harus dihancurkan. Tidak perlu terburu-buru. Bukan kita yang harus khawatir saat ini. Para senior, ketika para ahli dari dunia suci tiba, kita akan menyerang bersama. Para senior, kalian dapat beristirahat di istana iblis surgawi atau mengambil alihatlah kesekeliling tujuh alam dewa. Zusa tersenyum bahagia. Zulin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Huh, tidak perlu. Tidak ada lagi teman lama kita di tujuh alam ilahi. Tidak mungkin mereka masih hidup. Zusa, bukankah kamu baru saja menyebutkan pagoda ilahi dan markas besar? Saya ingin melihat kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menjadi musuh klan setan langit kita. Zukong tersenyum dingin. Senior, jika ingin melihatnya, tidak ada salahnya meregangkan otot. Zusa menganggup dan tidak keberatan. Iya, itu lumayan. Pakar alam transformasi ilahi lainnya tersenyum setuju. Sekarang para ahli klan setan langit telah dihidupkan kembali, Zusa tidak terburu-buru menyerang. Terlebih lagi, mereka bukan tandingan santong. Semuanya harus menunggu kedatangan para ahli dunia suci. Pada saat itu, mereka akan menangkap santong dan yang lainnya dan menghancurkan istana dewa naga sepenuhnya. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dan muncul di aula utama. Orang yang datang adalah Suanyu. Junior Suanyu memberi salam kepada para leluhur klan setan langit. Suanyu menangkupkan tinjunya dan memberi salam dengan sopan. Seorang ahli alam transformasi ilahi. Kekuatanmu tidak buruk. Zulin mengangguk. Zusa, kenapa kamu tidak memberi tahu patua tentang kebangkitan nenek moyang klan setan langit? Suanyu bertanya dengan acuh-ta'acuh dengan sedikit rasa bersalah. Senior Suanyu bukan anggota klan setan langit saya. Bagaimanapun, nenek moyang adalah anggota klan setan langit. Tentu saja, akan lebih tepat bagi kita untuk menerimanya. Suanyu bukanlah seorang budak atau sombong. Suanyu dan Zuyinkui berasal dari generasi yang sama. Dengan status mereka, Zusa tetap sopan. Tuan terhormat dan patua adalah teman. Patua juga dianggap setengah anggota klan setan langit. Tidak ada yang tidak pantas dalam hal itu. Suanyu berkata dengan nada yang sedikit mendominasi. Zusa mencibir dalam hatinya. Sekarang Anda tahu cara mengjilat. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Mengingat sikap dan ancaman Suanyu saat itu, Zusa sangat marah. Jika menurutku itu tidak pantas, maka itu tidak pantas. Senior Suanyu, aku masih harus menghibur senior lainnya. Silakan pergi dulu. Zusa berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Zusa, apa maksudmu dengan itu? Jika saya tidak ikut campur saat itu, Anda akan dibunuh oleh Santong. Wajah lama Suanyu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Zusa tidak akan memberinya wajah dan langsung memintanya pergi. Apakah begitu? Senior Suanyu, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Saya sudah bersikap sangat sopan kepada Anda karena guru saya yang terhormat. Wajah tua Zusa menjadi dingin. Ketika mereka mendengar kata-kata Zusa, wajah Zulin, Zukong, dan elit klansetan langit lainnya berubah menjadi sangat jelek. Siapapun bisa mendengar permusuhan antara Zusa dan Suanyu. Zusa sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah kamu tuli? Kenapa kamu tidak nyahlah? Zukong berkata dengan dingin. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti Suanyu. Apa? Menggunakan elit klansetan langit untuk menekan patua. Wajah tua Suanyu sangat gelap. Suanyu tidak takut menghadapi aura Zukong. Menekanmu, Senior Suanyu, jangan bicara tentang tetua klansetan langit. Saya sendiri yang cukup untuk menekan Anda. Zusa berkata dengan dingin. Aura yang sangat menakutkan terpancar darinya. Matanya yang dingin dan mematikan menatap Suanyu. Puncak alam transformasi suci. Bagaimana ini mungkin? Hati Suanyu bergetar. Aura menakutkan Zusa telah melampaui auranya. Bagus-bagus-bagus. Zusa, jangan menyesali ini. Suanyu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia ingin berteman dan mengikat para elit klansetan langit. Dia tidak menyangka akan dipermalukan oleh Zusa. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Zusa berkata dengan dingin. Para elit klansetan langit telah dihidupkan kembali. Bahkan jika tidak, Zusa tidak perlu meminjam kekuatan Suanyu. Hah, Suan Anda mendengus dingin. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia berbalik dan meninggalkan aula utama. Zusa, apakah kamu ingin patua membunuhnya? Zulin memandang Zusa dan bertanya. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Jika perlu, aku akan melakukannya sendiri. Namun, dia masih memiliki nilai tertentu. Zusa tersenyum hormat. Orang ini mungkin kuat, tapi itu saja. Ayo pergi dan melihat pagoda ilahi. Zukong tersenyum dingin. 2267 Menara Ilahi Alkemis Wus, 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 beberapa sosok tiba-tiba muncul, dan aura penghancur yang tak terbayangkan menyelimuti Menara Ilahi. Pada saat itu, semua orang merasakan bahaya yang kuat. Ini adalah ketakutan bagi yang kuat. Pakar tingkat suci, mereka ada di sini, seru Mi Yuan. Apakah mereka akan menyerang secepat ini? Wajah Mi diberubah, dan jantungnya berdebar kencang. Ayo keluar dan melihat-lihat, kata Mi Hun dengan sungguh-sungguh. Seperti yang diharapkan dari alkemis terkuat di tujuh dunia dewa. Bahkan saat menghadapi empat ahli tingkat Sein, dia tidak terlalu panik. Di atas Menara Ilahi Alkemis, empat ahli tingkat Sein adalah Zukong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, para ahli tingkat Sein muncul di kamar dagang, klan monyet ilahi, dan kuil naga. Mereka semua berasal dari klan setan langit. Apakah klan alkemis yang terkuat? Dulu, ada banyak alkemis dewa agung di tujuh alam dewa. Aku ingin tahu apakah para alkemis hari ini lebih kuat dari sebelumnya, kata Zukong Ringan. Aura ini sangat kuat. Kekuatan orang ini tidak sederhana. Salah satu ahli tingkat Sein tersenyum tipis, dan matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Apakah dia sangat kuat? Dia bahkan belum mencapai puncak level Sein. Zumi, ini tidak seperti kamu. Mata Zukong berkilat jijik. Jelas sekali, dia tidak menaruh aura kuat ini di matanya. Orang tua ini tidak sederhana. Jangan meremehkan dia. Zumi menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah beberapa saat, Mihun, Midi, dan yang lainnya keluar dari aula. Mata Zumi dan Zukong tertuju pada Mihun. Midi dan yang lainnya diabaikan. Di mata mereka, semua orang hanyalah seekor semut. Selamat datang di Menara Ilahi. Mihun berkata dengan acuh tak acuh, dan mata lamanya hanya mengamati Zukong dan yang lainnya. Bahkan jika dia tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik, keramah-tamahan Menara Ilahi tetap ada. Pakar tingkat suci dari Kuil Naga, Kamar Dagang, dan Klan Monyet Ilahi semuanya telah muncul. Apakah mereka mencoba untuk pamer, atau mereka benar-benar akan menyerang? Mihun berpikir dalam hati. Dia sudah merasakan aura ahli tingkat Sein dari Klan Setan Langit. Tidak hanya Mihun, Midi dan yang lainnya juga merasakannya, dan hati mereka membara karena kecemasan. Klan Setan Langit datang terlalu cepat dan agresif. Apakah kamu Mihun? Zukong bertanya dengan dingin tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Nada suaranya sangat kejam. Anihilation Soul menganggupkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Aku ingin tahu untuk apa kalian berempat datang ke Menara Dewa. Kekuatanmu tidak buruk. Kudengar kamu adalah musuh Klan Iblis Surgawi. Zukong bertanya dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Ekspresi Mihun tetap tidak berubah, tapi sebelum dia dapat berbicara, Zukong melanjutkan, hanya kematian yang menunggu mereka yang menentang Iblis Langit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zukong membuat gerakan meraih di udara dan dengan paksa menarik Mihun. Kekuatan mengerikannya tak tertahankan. Menguasai, Ekspresi di Midan Dua lainnya berubah drastis. Dalam sekejap mata, tenggorokan alat pemadam dicengkeram oleh Zukong. Kekuatan mengerikan pada saat itu mengejutkan Extinguisher. Kekuatan orang ini telah melampaui puncak tahap transformasi Malaikat. Jiwa pemusnahan terkejut. Tak mau kalah, Anihilatesol mendorong zat ilahi miliknya hingga batasnya, ingin melepaskan diri dari kendali Zukong. Orang tua, aku tidak peduli dengan sedikit kekuatanmu ini. Zukong berkata dengan dingin. Tidak peduli seberapa keras Mihun berjuang, dia tidak bisa lepas dari genggamannya. Menguasai, pemusnahan Kaisar dan yang lainnya tercengang. Meski kekuatan Mihun begitu mengerikan, ia tak mampu melawan di depan Zukong. Ledakan. Telapak tangan Zukong mendarat di dada Mihun. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu membuat Mihun terbang. Dia pikir itu akan cukup untuk menembus Istana Pagoda Ilahi. Namun, saat Mihun terbang puluhan meter, dia tiba-tiba berhenti. Oh, Zukong sedikit terkejut. Kamu berhasil melarutkan kekuatanku dalam waktu sesingkat itu. Patua, kamu tidak sederhana. Wajah lama Mihun sedikit pucat. Meski tidak terluka, telapak tangan Zukong jelas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar pemusnahan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Jangan datang. Mihun menggelengkan kepalanya dan menatap Zukong dengan serius. Orang tua, mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa larut. Bibir Zukong melengkung menyeringai sinis. Sosoknya tiba-tiba muncul. Zukong tiba dalam sekejap. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya dan meledakkannya ke arah Mihun. Tidak ada yang mewah tentang hal itu, tapi itu membawa serangan destruktif yang penuh penindasan. Kelihatannya seperti telapak tangan sederhana, tapi di mata Mihun, itu menakutkan. Mihun tidak berani gegabuh dan menemui telapak tangan itu dengan sekuat tenaga. Ledakan. Berdengung. Off. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan destruktif dari tabrakan itu menyebar dengan liar. Wajah lama Mihun langsung memerah. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Garis darah yin murni dari suku iblis surgawi. Mihun terkejut. Zukong berkata dengan dingin, hanya itu yang kamu punya. Boom-boom-boom. Sosok Mihun berubah menjadi garis hitam dan seketika menembus beberapa istana megah. Hanya itu yang kamu punya. Tidak kusangka aku sedikit serius. Zukong mencibir dengan jijik. Zukong belum menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan ini. Paling banyak, dia menggunakan 70 persen kekuatannya. Namun, Mihun tidak tahan lagi. Jelas sekali bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Menguasai. Mihun. Semua orang di Menara Ilahi Alkemis berteriak ketakutan. Itu hanya telapak tangan, tapi Mihun terluka. Hasilnya jelas. Dia lebih memilih terluka daripada menggunakan kekuatan aslinya. Apa yang dia khawatirkan? Zuki mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Mihun menyimpan kekuatan aslinya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Mihun datang dalam sekejap. Wajahnya penuh kepanikan saat ia segera membantu Mihun berdiri. Hanya beberapa luka ringan. Bukan apa-apa. Mihun menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, Zukong sudah berada di depan Mihun. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan mengguncang Mihun sampai dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terlempar. Mihun. Mihun disegara muncul. Penatua yang hebat. Semua orang di Menara Ilahi Panik. Bajingan. Apa yang kamu inginkan? Mihun tidak tahan lagi dan meraung. Zukong mengerutkan kening dan menatap Mihun dengan dingin. Kamu mau mati? Mihun. Diamlah. Mihun langsung memarahi. Orang tua, apalagi yang kamu punya. Gunakan saja. Zukong mencibir. Apa yang kamu inginkan? Mihun bertanya dengan wajah muram. Tidak ada. Aku hanya ingin tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk melawan klan Iblis Surgawi. Aku ingin melihat apa yang mampu kau lakukan dan membiarkanmu melihat kekuatanku. Zukong mencibir. Lupakan saja, Pak tua. Kamu terlalu lemah. Aku tidak tertarik bertarung denganmu karena aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Hari ini, aku akan memberimu peringatan. Melawan klan Iblis Surgawi sama saja dengan bunuh diri. Pikirkan baik-baik. Zukong berkata dengan nada menghina dan arogan. Zukong hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas dia tidak setuju dengan kesombongan Zukong. Mihun tidak berkata apa-apa. Dia tahu betapa kuatnya Zukong. Meskipun Midi dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Zukong mencibir. 2268 Saat Mihun dikalahkan, pemimpin klan Monyet Ilahi, pemimpin klan Monyet Ilahi, Guti Anyang, pemimpin sekte Fantasi Taiyi, Mokingsuan, dan yang lainnya semuanya terluka para oleh klan Iblis Surgawi. Kekuatan mereka bahkan belum mencapai tingkat Tuan Besar, dan mereka bukan tandingan para ahli klan Iblis Surgawi. Semua kekuatan besar yang berhubungan dengan Feng Wuchen terluka para oleh ahli klan Iblis Surgawi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua kekuatan terkuat di aliansi terluka. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mihun dan yang lain terlalu tak berarti di hadapan ahli klan Iblis Surgawi yang begitu mengerikan. Jika pertempuran benar-benar terjadi, mereka akan musnah dalam sekejap. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mihun bertanya dengan cemas. Mihun tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Wajah Tua Mihun sangat serius, dan dia tetap diam. Tuan, Anda sebenarnya bisa menghindari cedera. Mengapa Anda tidak melakukan apapun? Mihun bertanya dengan bingung. Mereka semua tahu bahwa Mihun belum menggunakan kekuatan aslinya. Dilihat dari telapak tangan itu, kekuatan orang ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Suanyu. Klan Iblis Surgawi telah membangkitkan lebih dari selusin ahli menjadi orang suci. Orang ini mungkin bukan yang terkuat. Begitu Mihun melakukan sesuatu, konsekuensinya tidak akan sesederhana terluka, kata Qian Hun dengan sungguh-sungguh. The Guardian benar. Saya dapat melihat bahwa mereka hanya mencoba mengintimidasi kita. Bisa dibilang mereka mengancam kita. Mi Yuan mengangguk. Saya khawatir sesuatu telah terjadi pada markas besar dan klan monyet ilahi. Mihun menutup matanya perlahan, hatinya terasa berat. Seperti yang diharapkan. Saat Mihun selesai berbicara, markas besar, klan monyet ilahi, rumah ilahi, dan sekte fantasi Taiyi semuanya mengirim orang untuk melaporkan masalah ini. Yang terakhir datang adalah Huang Yun, yang pergi ke kuil Dewa Naga. Ye Jianying terluka para oleh ahli klan Iblis Surgawi dalam satu gerakan, dan klan Iblis Surgawi sepertinya tidak mau menyerah. Tuan Feng sedang mengasingkan diri, dan senior Santong tidak melakukan apapun. Saya khawatir. Huang Yun berkata dengan hormat, ekspresinya penuh kekhawatiran. Segera pergi ke kuil Dewa Naga, kata Mihun dengan suara pelan. Di alun-alun kuil Dewa Naga, Ye Jianying terluka parah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Menguasai. Yang meyer cemas, air mata mengalir di pipinya. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu sampai mati. Ye Tianwei tidak tahan lagi dan meraung. Matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Menentang surga, hentikan dia. Long Tian Chou berteriak dengan dingin. Tenang, jangan gegabuh. Long Ni Tian mengerutkan kening saat dia mencoba menghentikan Ye Tianwei. Saudara melawan langit, mereka sudah keterlaluan. Ye Tianwei sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Jika kamu ingin bertarung, setidaknya kamu harus mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Xiao Xiao hanyalah dewa tertinggi bintang tiga, namun kamu ingin bertarung. Seorang ahli Overgod klan Iblis Surgawi berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Ye Tianwei. Ada lebih dari selusin ahli dari ras Iblis Surgawi, dan Long Tian Chou serta yang lainnya semuanya berada di bawah kendali mereka. Bahkan jika mereka tidak tahan lagi, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, dia bukan tandingan pihak lain. Jika dia membuat marah pihak lain, Ye Tianying yang terluka parah bisa saja terbunuh. Apakah tidak ada seorang pun di kuil Dewa Naga yang bisa bertarung? Anda berani membuat musuh keluar dari klan Iblis Surgawi dengan sedikit kekuatan ini. Zulin mencibir dengan jijik. Penampilannya sangat arogan. Tentu saja, alasan Zulin bergerak adalah untuk memancing Santong keluar dan menguji kekuatannya. Sayangnya, Zulin kecewa karena dia tidak melihat ada ahli yang lebih kuat dari Ye Tianying. Wuss! Berhenti! Suara yang dalam dan agung terdengar saat Mi Hun dan yang lainnya keluar dari formasi teleportasi satu demi satu. Mi Yuan segera pergi ke sisi Ye Tianying yang terluka parah dan segera mengeluarkan pil ramuan dan memberikannya kepada Ye Tianying. Terima kasih, penatua agung Mi Yuan. Ye Tianying buru-buru mengucapkan terima kasih dan merasa lega. Itu Tuan Mi Hun dan penjaga tujuh alam Dewa, Kian Hun. Orang-orang dari kuil Dewa Naga juga merasa lega. Mi Hun terluka. Long Tian Chou mengerutkan kening dalam-dalam karena dia jelas telah menebak sesuatu. Ibu Naga dan Long Xing Chen juga khawatir. Orang tua, kamu Mi Hun, kan? Apa? Anda berani campur tangan dengan cedera Anda? Zukong tidak membunuhmu, tapi bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Zulin mencibir karena dia sudah merasakan aura Mi Hun. Hanya ada satu ahli transformasi sage di pagoda ilahi alkemis, dan itu adalah Mi Hun. Pak tua, jika itu kamu, kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Mi Hun berkata dengan suara yang dalam. Wajah lamanya terasa dingin ketika jejak aura mendominasi muncul secara spontan. Orang tua, apa yang kau katakan? Wajah Zulin langsung menjadi gelap saat niat membunuhnya tertuju pada Mi Hun. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Mi Hun. Para ahli Ras Iblis Surgawi bangkit kembali untuk memberitahu kami kekuatan Ras Iblis Surgawi. Kamu sudah melakukan itu, jadi kamu boleh pergi. Kata Mi Hun dengan tenang, tidak takut dengan niat membunuh Zulin. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan membunuh siapapun? Kalian berdua tidak sebanding denganku. Suara Zulin berubah dingin. Sikap Mi Hun yang tidak mau mengalah membuatnya marah. Apakah begitu? Anda dapat mencoba. Kian Hun tidak mundur. Wajah Kian Hun berubah drastis begitu dia selesai berbicara. Bagaimana ini mungkin? Kian Hun sangat terkejut. Zulin telah muncul di hadapannya, dan kecepatannya sangat menakutkan sehingga Kian Hun tidak dapat mendeteksinya. Pada saat itu, punggung Kian Hun basah oleh keringat dingin. Seberapa mengerikankah kekuatan Zulin? Kian Hun, hati-hati. Wajah Mi Hun berubah drastis. Saat Mi Hun bereaksi, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Hah? Itu adalah tamparan ringan, tapi terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Kian Hun memuntahkan setegup darah saat dia terbang mundur dan pingsan di tempat. Kian Hun, Mi Hun terkejut dan ingin memeriksa luka Kian Hun. Mi Hun adalah seorang alkemis, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Kian Hun sangat lemah. Jika dia tidak mengobatinya tepat waktu, Kian Hun pasti akan mati. Zulin tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jelas sekali, dia ingin membunuh Kian Hun. Orang tua, kamu ingin menyelamatkannya. Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Zulin tidak memberi kesempatan pada Mi Hun dan memblokirnya dalam sekejap. Mi Hun dan yang lainnya ingin menyerang, tetapi mereka juga dihentikan oleh ahli ras iblis surgawi. Tanpa perintah Tuhan, siapapun yang berani pergi akan mati. Seorang ahli agung berkata dengan dingin. Bajingan, Mi Hun dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Deng, dengungan, kemarahan meledak, dan aura yang melonjak menyapu dengan liar. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Mi Hun. Kekuatan kuno, seru orang-orang kuil dewa naga. Mi Hun sebenarnya memiliki kekuatan kuno. Pada saat itu, seluruh tujuh dunia dewa bergetar hebat. Ruang itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam sekejap mata, menjadi gelap gulita. Mata Mi Hun bersinar dengan niat membunuh berwarna merah darah, dan cahaya biru terang melonjak ke langit. Itu sangat mempesona dalam kehampaan yang gelap. Oh, orang tua, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Zulin mencibir karena terkejut, dan semangat juang yang kuat tersulut. Kamu mendekati kematian. Mi Hun meraung marah dan menembak dengan liar. Auranya sangat luas dan melonjak, dan itu menakutkan. 2269 Pesan Lantai Labirin Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Mencari kematian. Tua, kamu tidak berpikir kamu sekuat itu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berurusan denganku? Kekuatan kunomu tidak berarti apa-apa di mataku. Zulin tidak takut dengan jiwa pemusnahan yang marah. Wajahnya masih penuh penghinaan dan penghinaan. Annihilation Soul tidak menjawab, tapi serangan ganasnya ditujukan ke Zulin. Jiwa pemusnahan yang marah mengaktifkan kekuatan kunonya, dan budidayanya mendekati puncak alam transformasi suci. Sayangnya, Zulin berada di puncak alam transformasi suci, atau bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Zulin mencibir dengan nada menghina. Lalu, dia melayangkan pukulan. Terjadi ledakan, dan kekuatan tabrakan menyebar dengan liar, mengguncang seluruh dunia Dewa Utama. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya gemetar hebat. Terlalu lemah, Zulin mencibir dengan nada menghina. Serangan ganas itu tidak bisa menggoyahkan Zulin sama sekali. Marah, Mihun memanggil tiga artefak Sein sambil berpikir. Kecakapan bertarungnya meroket, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Sedikit saja, Zulin berkata dengan nada menghina. Harus diakui bahwa Zulin benar-benar arogan hingga tidak dapat disembuhkan. Tentu saja, Zulin punya modal untuk menjadi sombong. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sana. Bahkan jika Annihilation Soul mengaktifkan tiga artefak suci dan kekuatan bertarungnya meroket, pukulan ini masih tidak dapat mengguncang Zulin sama sekali. Seberapa kuat dia? Sangat kuat. Long King Hun mengerutkan kening. Aku khawatir Lord Annihilation Soul bukan tandingannya. Lord Annihilation Soul menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak mampu mendorongnya mundur setengah langkah. Huang Yun terkejut. Annihilation Soul mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kekuatan orang ini lebih menakutkan daripada Suanyu. Dia mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bukan karena Annihilation Soul lemah, tapi Zulin terlalu menakutkan. Dan Zulin benar-benar belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Nihun segera melancarkan serangan ganas menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dia dengan santai membentuk segel tangan, dan suara pertempuran yang memekakan telinga terdengar tanpa henti, menyebabkan jantung penonton berdebar. Terlalu lambat, terlalu lambat. Dalam pertarungan sengit, Zulin memblokir serangan ganas Annihilation Soul sambil mengejeknya. Serangan ganas Annihilation Soul terlalu lemah di mata Zulin. Bahkan jika jiwa pemadam menggunakan seni suci yang kuat, Zulin masih bisa menekannya dengan satu tangan. Tidak peduli seberapa keras Soul Destroyer menyerang, Zulin tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tak terkalahkan. Bajingan itu, wajah kaisar kehancuran tampak garang dan geram. Yang dia inginkan hanyalah menggiling tulang Zulin menjadi debu. Berengsek, dia sebenarnya berani menghina guru. Tak termaafkan, Nihuan mengertakkan gigi dan meraung. Aura pembunuhnya begitu kuat hingga hampir terwujud. Dia tidak tahan lagi. Jangan gegabu, kata Long Tian Chou dengan sungguh-sungguh. Pertarungan antara para ahli Sein Bekoming bukanlah sesuatu yang bisa mereka campur tangan. Tua, sepertinya kamu sudah mencapai batasmu, kata Zulin dengan nada menghina sambil dengan mudah menangkap pukulan pemadam. Sepertinya dia telah meraihnya dengan mudah, tetapi Annihilation Soul tidak dapat melepaskan diri. Wajah lama Soul Destroyer sangat suram. Dia tidak menyangka kekuatan Zulin begitu kuat. Bahkan setelah menggunakan semua keahliannya, dia masih tidak bisa menggoyahkan Zulin. Zulin lebih kuat dari Zukong. Giliranku sekarang. Zulin mencibir. Kemudian, dia melontarkan pukulan sederhana. Boom-boom-boom. Engah kepulan. Kelihatannya seperti pukulan biasa, tetapi Annihilation Soul sama sekali tidak menyadarinya. Dalam sekejap, ia dihantam oleh puluhan pukulan. Kekuatan dahsyat dan mengerikan itu mengguncang Annihilation Soul hingga ia memuntahkan darah. Luka-lukanya langsung memburuk. Menakutkan. Sangat menakutkan. Menguasai. Kaisar kehancuran dan yang lainnya panik. Tua, kamu terlalu lemah, kan? Kamu bahkan tidak bisa menahan serangan sederhana seperti itu. Zulin mengejek. Lalu, dia melontarkan pukulan lagi. Boom-boom-boom. Engah kepulan. Itu adalah pukulan sederhana, tapi langsung melontarkan puluhan pukulan. Setiap pukulan sangat menakutkan. Tanda tinju besar telah muncul di dada Annihilation Soul. Jiwa pemusnahan yang kuat tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kesadarannya kabur saat tubuhnya terjatuh. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kuno, itu tidak berguna. Menguasai. Tuan jiwa pemusnahan. Kaisar kehancuran dan yang lainnya berteriak panik. Mereka bisa merasakan aura Annihilation Soul sangat lemah. Dia hanya tersisa setengah nafas. Untuk bisa menahan dua seranganku, itu lumayan. Zulin mencibir dengan arogan. Terlalu menakutkan. Apakah perbedaan kekuatannya begitu besar? Dua pukulan bisa mengalahkan Lord Annihilation Soul. Kekuatan macam apa itu? Ahli yang sangat menakutkan, saya khawatir hanya senior santong yang bisa menghadapinya. Para ahli di Kuil Naga, Markas Besar, dan Klan Monyet Ilahi semuanya merasa ngeri pada saat ini. Kekuatan Zulin terlalu kuat. Zulin sendiri sudah sangat menakutkan, belum lagi tiga ahli Saga Transformation lainnya. Mereka menonton dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada perubahan pada ekspresi mereka. Kekuatan mereka mungkin serupa dengan Zulin, atau bahkan lebih kuat. Saya mendengar bahwa ada seorang ahli kuno di tujuh dunia dewa yang sangat kuat. Dia bahkan bisa membunuh seorang ahli dari dunia suci. Saya bertanya-tanya mengapa dia tidak menunjukkan dirinya. Saya ingin melihat seberapa kuat ahli kuno ini, kata Zulin dengan arogan. Zulin tahu bahwa Santong bisa membunuh seorang ahli dari dunia suci, tapi dia masih berani memprovokasi dia. Dia sama sekali tidak menganggap serius Santong. Zulin, sudah cukup. Ayo pergi. Salah satu ahli Saga Transformation tiba-tiba berbicara. Meskipun dia adalah senior Zusa, mereka tetap harus menghormati perintah Zusa. Zulin mengangguk sedikit, lalu mencibir, dengan kekuatanmu, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melawan klan Iblis Surga. Hanya karena Santong. Itu benar, itu karena aku. Suara Santong tiba-tiba terdengar. Santong sangat berani menjawab. Mendengar suara Santong, semua orang di kuil Dewa Naga menghela nafas lega. Di saat yang sama, mereka menjadi bersemangat. Santong bahkan bisa membunuh seorang ahli dari dunia suci. Seorang ahli reinkarnasi dari klan Iblis Surga bukanlah tandingannya. Santong, Zulin sedikit mengernyit dan melihat kehampaan. Tiga ahli transformasi suci lainnya juga melihat kehampaan, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Di atas kuil Dewa Naga, sosok Santong muncul begitu saja. Sangat kuat, kata salah satu ahli transformasi Saga. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Pakar transformasi Saga lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, tidak berani meremehkannya. Nihun, kamu baik-baik saja. Santong melirik Nihun dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Saya baik-baik saja, Nihun menjawab dengan kaget. King Yang, pergi periksa Kian Hun, kata Santong. Ya, Liu King Yang segera muncul. Tidak ada yang berani menghentikannya. Dia melirik Zulin, dan matanya menjadi sangat dingin. Zulin gemetar ketakutan. Tatapan itu sangat menakutkan. Pada saat itu, Zulin tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan, tetapi dia benar-benar melihat tumpukan mayat dan lautan tulang. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan. Tepatnya, itu adalah pembantaian tanpa akhir yang membuat jiwa seseorang bergetar. Kamu ingin menguji kekuatanku? Santong bertanya dengan dingin. Suara yang menusuk tulang itu langsung membuat Zulin menyesali perkataannya. 2270. Penampilan Santong tanpa aura atau riak energi apapun. Dia seperti orang biasa. Mereka yang tidak mengetahui identitas Santong pasti mengira dia adalah orang biasa. Namun, orang-orang dari tujuh alam ilahi tahu persis orang seperti apa Santong itu. Dia jelas merupakan mimpi buruk semua orang. Bahkan tanpa aura apapun, kehadiran Santong sendiri memberikan tekanan mengerikan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya kepada para elit suku iblis surgawi. Misalnya, gunung lima jari sang Buddha bahkan lebih menakutkan. Para elit suku iblis surgawi saat ini sedang melihat Santong dengan tatapan ketakutan. Meskipun mereka baru saja dibangkitkan dan belum menyaksikan kekuatan Santong, fakta bahwa dia bisa membunuh elit dunia suci berarti kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka. Santong melirik keselusin penguasa dan penguasa agung suku iblis surgawi. Mereka mundur ketakutan, merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Santong memberi isyarat kepada Dewa Bintang Tujuh dengan jarinya dan berkata, Kamu, kemarilah. Meneguk. Raja Bintang Tujuh menelan ludahnya dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. San, Santong, Tuan, penguasa Bintang Tujuh merasa ketakutan sekaligus penuh hormat. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah kuil Dewa Naga? Apakah kuil Dewa Naga menyetujui hal ini? Santong merangkul bahu Raja Bintang Tujuh dan bertanya setelah menepuknya beberapa kali. Ekspresinya muram seolah dia mendapat masalah serius. Raja Bintang Tujuh menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia tidak berani berbicara sama sekali. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Tidak sopan sekali menerobos masuk tanpa meminta izin. Apakah kamu mengerti? Santong berkata dengan serius. Semua orang melihat. Mereka tidak berani menyela atau berbicara. Aku, aku mengerti. Pria itu menganggup ketakutan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Santong bertanya. Ya, pria itu menganggup ketakutan. Mem, bagus sekali. Kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Momong-momong, apa kamu merasa kepanasan? Santong bertanya lagi. Raja Bintang Tujuh menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah aku merasa kepanasan? Aku berkeringat dingin karena kamu. Kalau tidak kepanasan, kenapa basah kuyuk? Juga, mengapa kamu gemetar? Santong memasang ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana dia seharusnya menjawabnya? Pembangkit tenaga listrik Raja Agung Bintang Tujuh bahkan merasa ingin mati. Katakan sesuatu. Santong menegur pria itu ketika dia tidak mengatakan apapun. Tuan, Tuan Santong, saya tahu saya salah. Tolong, tolong ampuni saya. Dewa-dewa Bintang Tujuh akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia memohon ampun dengan wajah berkaca-kaca dan segera berlutut. Hei kamu lagi ngapain? Berlutut begitu saja, kamu membuatku takut. Baiklah, baiklah, cepat bangun, cepat bangun, aku akan mengampunimu. Wajah Santong melembut, seolah dia benar-benar ingin menyelamatkan pria itu. Terima kasih, Tuan Santong. Terima kasih, Guru Santong. Pria itu sangat bahagia sehingga dia terus bersujud seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Baiklah, kembalilah dan berkumpul kembali dengan keluargamu. Jangan membuat kesalahan lagi di kehidupanmu selanjutnya, kata Santong dengan tenang dan menepuk bahu pria itu dengan ringan. Sebelum penguasa Bintang Tujuh dapat memahami apa yang dimaksud dengan mata tunggal, mata tunggal telah menghilang begitu saja. Ruangan itu sunyi senyap, semua orang sepertinya ketakutan. Ketakutan di mata mereka menjadi semakin kuat. Ini karena mereka tidak bisa lagi merasakan aura Dewa Utama Bintang Tujuh. Santong hanya menepuknya pelan, lalu dia pergi begitu saja. Dewa Kepala Bintang Tujuh itu bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dia meninggal. Selusin pembangkit tenaga listrik klan Iblis Surgawi yang telah menjebak kuil Dewa Naga sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak bisa pergi atau tinggal. Zulin dan yang lainnya berkeringat dingin. Sekalipun mereka adalah tokoh dikdaya pengubah suci, mereka tidak bisa membuat seseorang menghilang begitu saja seperti yang dilakukan Santong. Saat ini, ketakutan mereka terhadap Santong menjadi semakin kuat. Bagaimana dengan kalian? Tahukah kamu kesalahanmu? Santong bertanya pada selusin pembangkit tenaga listrik klan Iblis Surgawi. Tuan Santong, tolong ampuni kami. Kita semua tahu kesalahan kita. Kami tahu kesalahan kami. Selusin pembangkit tenaga listrik klan Iblis Surgawi berlutut dan bersujud ketakutan, memohon belas kasihan. Ada apa dengan kalian? Anda sekelompok pria. Jika Anda bukan Dewa Utama, maka Anda adalah Dewa Utama yang agung. Jangan berlutut begitu saja, oke? Santong menegur dengan marah. Iya-iya-iya, selusin pembangkit tenaga listrik klan Iblis Surgawi segera berdiri. Siapa yang mengizinkanmu berdiri? Santong bertanya lagi, menakuti selusin pembangkit tenaga listrik hingga berlutut lagi. Berlututlah di pintu masuk kuil Dewa Naga. Santong menegur dengan marah. Bagaimana selusin pembangkit tenaga listrik berani untuk tidak patuh, kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Mereka benar-benar takut pada Santong. Adegan ini membuat semua orang di kuil Dewa Naga merasa sangat lega. Mereka semua memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Kamu bilang kamu ingin menguji kekuatanku. Santong memandang Zulin dan bertanya tanpa ekspresi. Zulin sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Beraninya dia menjawab. Aku bertanya padamu. Apakah kamu tidak mendengarku? Atau kamu tuli? Santong menatap Zulin dan bertanya dengan agak marah. Wajah Zulin pucat dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia belum pernah merasa begitu tercekik sebelumnya. Santong jelas tidak memiliki aura atau tekanan apapun, tetapi dia merasakan tekanan yang sangat besar. Itu terlalu menakutkan. Tiga pembangkit tenaga Sein transformasi lainnya juga sama. Mereka tidak berani berbicara sama sekali. Detik berikutnya, Santong tiba-tiba muncul di depan Zulin. Tidak ada peringatan sama sekali. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kecepatannya sangat menakutkan. Hai, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Katakan sesuatu. Santong berteriak di telinga Zulin. Dengan teriakan Santong, Zulin sepertinya sudah sadar. Dia sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah dan menelan ludahnya dengan ngeri. King Yang, apakah dia baru saja berbicara? Santong memandang Liu King Yang dan bertanya. Liu King Yang menganggup berulang kali seperti anak ayam yang mematuk nasi. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Santong, dia juga tidak berani membayangkannya. Meskipun mereka mengetahui keberadaan Santong dan mengetahui bahwa Santong sangat menghormati Feng Wuchen, mereka tetap mewaspadai Santong. Pukul, pukul. Santong menepuk wajah Zulin dua kali dan berkata, Kamu tidak bisu. Kenapa kamu tidak bicara? Saya mendengar apa yang Anda katakan tadi. Ayo, 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 menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda ingin menguji kekuatan saya? Tidak, bukan itu, jawab Zulin dengan sangat sedih. Sebagai pembangkit tenaga listrik leluhur suku iblis surgawi, kapan Zulin pernah ditekan seperti ini? Kapan dia pernah ditekan sampai dia tidak marah? Namun, di hadapan Santong, dia tidak marah sama sekali. Jadi kamu tidak tuli atau bisu? Santong menyeringai. Memukul. Begitu dia selesai berbicara, Santong menamparnya. Dengan pukulan keras, wajah Zulin langsung membengkak. Darah bahkan mengucur dari sudut mulutnya. Satu tamparan bisa membuat pembangkit tenaga listrik Saga Transformation berdarah. Jelas sekali betapa menakutkannya hal itu. Kalau kamu tidak tuli, kenapa kamu tidak menjawabku? Jika Anda tidak bisu, mengapa Anda tidak berbicara? Jawab aku. Santong berkata dengan dingin. Kemudian, tanpa menunggu Zulin berbicara, dia menamparnya lagi. Memukul. Of. Tamparan ini bahkan lebih kuat. Dengan tamparan keras, Zulin memuntahkan setegup darah. Jawab aku. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Santong berkata dengan tidak sabar dan menamparnya lagi. Memukul. Zulin memuntahkan darah lagi. Zulin menjadi gila. Zulin memuntahkan darah.